Intro Ya, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Yusua Inermos dan senang sekali saya bisa kembali hadir menyapa teman-teman semua dimanapun teman-teman semua berada dan saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya nah pada kesempatan ini saya akan kembali menyajikan satu video ya disini saya akan menjawab ya pertanyaan yang pernah diajukan kepada saya mengenai apakah boleh manset atau kaftensimeter dicuci dengan memakai air dan deterjen dan sesuai judul video ini ya saya akan menerangkannya secara singkat dan juga secara tegas ya apakah boleh atau tidak ya namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel Yusua Inermos teman-teman bisa subscribe dahulu channel Yusua Inermos like videonya serta share video ini jika perlu agar ke depan channel Yusua Inermos ini bisa lebih berkembang lagi ya penting sekali disini ya untuk menjaga kebersihan pada manset ya atau kaftensimeter karena kita waktu saat melakukan pengukuran tekanan darah tentu kita berkeringat ya tentu kotor dan sebagainya maka dipastikan kita selalu harus memperhatikan kebersihan dari manset itu jika kotor ya atau jika digunakan cukup lama atau sering teman-teman bisa lepaskan ya mansetnya seperti ini lepaskan seperti ini dan teman-teman bisa membersihkannya jawabannya adalah boleh ya boleh menggunakan deterjen ya air dan deterjen kita bisa cuci dengan tangan ya jangan dengan mesin cuci menggunakan tangan dengan halus ya ada di keterangan ini penjelasannya ada di buku petunjuknya diperbolehkan hanya saja menggunakan deterjen yang lembut ya deterjen yang lembut atau deterjen yang tidak mengandung bahan kimia yang keras ya gunakan secukupnya saja dan mencuci dengan tangan ya tidak boleh disikat ya karena akan merusak dari permukaan bahan manset ini ya karena kemungkinan manset ini berbahan poliester jadi tidak boleh disetrika perhatikan ya tidak boleh disetrika dan bersihkan manset setiap 200 kali pemakaian jadi selama 200 ya 200 kali pemakaian atau setidaknya sudah lama sudah sering dipakai teman-teman bisa cuci hanya saja cuci secara lembut ya cara mencucinya ya jadi untuk cara mencucinya kalau seandainya mengisi deterjen pun teman-teman bisa gunakan deterjen ya yang dilarutkan dalam air kemudian teman-teman bisa usap ya teman-teman bisa usap disini ya misalnya kain kain lembut ini sudah dibasahi dengan deterjen ringan ya kemudian teman-teman bisa usap saja seperti ini usap 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 ya secara secara keseluruhan ya teman-teman tidak perlu merendamnya karena akan mempengaruhi perkat ini ya biar tidak rusak kemudian teman-teman bilas ya dengan air ya seandainya jika ingin dibilas dengan air ya mau direndam seperti ini langsung direndam teman-teman bisa rendam dengan air yang tanpa ada larutan campuran apapun ya jadi air saja air bersih saja dibilas dibilas dalam air ya direndam sedentar bisa teman-teman angkat segera ya tanpa perlu ada campuran bahan-bahan lain ya pelarut dan sebagainya dengan lap yang setengah kering teman-teman juga bisa lap bersihkan kemudian teman-teman bisa jemur ya seperti itulah cara untuk membersihkannya kalau yang biasa saya lakukan adalah saya akan mencampurkan larutan air saya akan gunakan air dan campuran sejenis detol ya saya akan isi antiseptik kemudian saya akan pakai kain lap ya saya akan basahkan kainnya kemudian saya akan lap ya secara perlahan tanpa saya akan menggunakan deterjen saya akan menggunakan air dengan larutan antiseptik ya seperti detol saya akan pakai itu saya akan lap aja permukaannya dan saya tidak perlu lagi menggunakan deterjen jadi seperti itu ya juga sama fungsinya juga hanya untuk membersihkan manset ya agar manset bisa dalam keadaan steril dan higienis jadi demikianlah video saya penjelasan saya semoga bisa bermanfaat dan jika teman-teman menyukai video saya teman-teman bisa like, share, dan subscribe channel Yusua Inermos like videonya serta share video ini jika perlu agar ke depan channel Yusua Inermos ini bisa lebih berkembang lagi sampai jumpa di video saya yang berikutnya salam sehat untuk semuanya selamat menikmati